Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Ah, used car review Untuk membahas mobil bekas yang sangat murah kali ini Dan bisa dipakai untuk usaha Untuk angkut-angkutan barang juga bisa Bawa keluarga pun bisa Inilah Daihatsu Zebra Yang biasanya di Indonesia disebut dengan Daihatsu Espas Dikit sejarah mengenai Espas Sebenarnya Espas itu merupakan turunan dari dinas Di Daihatsu Hijet Walau ini bukan anak kandung Sebenarnya lebih tepat lagi saudara beda bapak Satu ibu Jadi kalau membahas Daihatsu Hijet Pasti akan lama sekali durasinya Hijet pertama kali diluncurkan di Jepang tahun 1960 Dan generasi keduanya lahir di tahun 1966 Tidak masuk Indonesia Namun di tahun 1972 Hijet masuk Indonesia Dan itu pun tidak dijual umum Dengan kode S37 Akhirnya di tahun 1973 Lahir generasi keempat Dan dijual umum dengan kode S38 Dengan nama lain Daihatsu Unyil Atau Tuyul Aneh sekali Generasi kelima pada tahun 1979 Dengan sebutan Hijet 55 Standar Dan Hijet 55 Wide Ya Wide artinya bodinya lebih lebar daripada yang standar Generasi ke enam muncul tahun 1983 Daihatsu Hijet 1000 Ya ini legend 1000 cc empat tak Pertama di minibus Daihatsu nya Generasi berikutnya tahun 1986 Baru muncul dengan embel-embel nama hewan Yaitu Daihatsu Hijet Zebra Sepertinya terinspirasi dari Toyota Kijang Yang kehewan-hewanan juga Nah ini baru benar minibus Yang lumayan proper dengan bodi yang lebih besar Pada tahun 1990 terjadi facelift Dan akhirnya nama Hijet benar-benar dihilangkan Berubah menjadi nama Daihatsu Zebra Saja Pada tahun 1995 lahirlah Espas ini Dengan nama keren Yaitu Daihatsu Zebra Espas Yang selanjutnya hingga akhir hayatnya Dipanggil dengan Daihatsu Espas Variannya lumayan banyak Ada versi standar, superfan, dan pickup Sebenarnya nama Espas ini berhenti hingga tahun 2000 Karena faceliftnya berubah nama jadi Daihatsu Neo Zebra Dan facelift kedua tahun 2004 Berubah nama jadi Daihatsu Zebra Master Heran ganti-ganti nama Mungkin biar hoki Mungkin agar faceliftnya terasa Kelebihannya zebra punya varian-varian yang banyak Dibandingkan dengan Suzuki Futura Ya musuh terdekatnya Apalagi Suzuki APV Sudah menggempur duluan di pasaran tahun 2005 Zebra akhirnya menyerah tahun 2007 Karena sudah mulai tidak laku Dan modelnya sudah cukup tua Daihatsu putar otak Dan akhirnya Lanjut Daihatsu Luxio dan Grand Max Diluncurkan pada Oktober 2007 Sebagai pengganti Daihatsu Espas Sebenarnya Daihatsu ingin kembali Menghadirkan hijet di tahun 2016 Dengan nama Daihatsu Hi Max Pernah dengar kan? Dengan mesin Aila 1000cc Namun sayang sekali tidak laku Hanya terjual sedikit saja Mungkin laku di kalangan tahu bulat Seperti biasa kami akan menghadirkan Spesialis mobil bekas Yaitu Mamang Ichan Mamang Ichan silahkan lanjutkan Salah satu hewan di Indonesia Nah ini adalah zebra Kemarin kuda sekarang zebra Nah ini adalah sebuah Daihatsu Zebra Espas Sebetulnya ada namanya zebra Tapi dari tahun 1995 sampai tahun 2007 Orang bilang itu Daihatsu Espas semua Padahal festive pertamanya di tahun 2000 Dia berubah nama Menjadi Daihatsu Neo Zebra Dan juga 2004 Itu facelift terakhirnya Menjadi Daihatsu Zebra Master Nah kelihatan faceliftnya itu dimana aja Akan jelaskan Nah yang pertama tahun 1995 itu Di depannya tidak ada grill Ya memang tidak ada grillnya Karena dia mesinnya di kolong Nah dari depannya Kalau zebra tahun 1995 Yang paling tua Espas itu Tidak ada chrome-chromean seperti ini Benar-benar polos dan hitam saja gitu ya Nah di tahun 2000 Neo Zebra Dia mempunyai frame chrome di sebelah sini Kecil banget Hampir tidak kelihatan Nah yang paling terakhir Daihatsu Zebra Master Paling rencem Ada chrome-nya Di atas itu lembang Daihatsu-nya paling gede Dan ada kumis chrome Di sebelah sini Dan kelihatan lagi Dari headlight-nya Karena yang pertama kali keluar Sampai Neo Zebra tahun 2000-an Itu tidak ada fog lamp Tapi Zebra Master Dia punya fog lamp yang menyatu di dalam sini Ini keren banget Kayak MRC Kayak kijang kapsul juga Dan bentuk-bentuknya itu Dari pertama keluar 1995 Sampai tahun 2007 Terakhir seperti ini Yang saya bawa Itu tidak ada perbedaan Dari bentuk bodinya Itu hampir seperti ini saja Dengan kaca yang landai Seperti sedan Tapi tidak ada hidungnya Hehehe Tidak ada hidungnya ini Jadi kelihatannya agak-agak Gimana gitu ya Tapi ini Berusaha menjadi modern Gita Di sini ada satu buah kecerutan What the meaning of kecerutan Panjang ya 3,8 meter Kompak sekali Lebarnya 1,6 meter Tingginya 1,9 meter Dan wheelbase-nya 2 meter saja Mesin yang digunakan oleh Espace ini banyak sekali Namun kami akan menceritakan sedikit sejarah mesinnya Kode dan spek teknisnya ada pada layar Anda Mesin yang dipakai Zebra pertama Ada dua tipe 1,300 cc karburator yang sama dengan Dayatsu Seret Dan 1,600 cc karburator yang mesinnya sama dengan Dayatsu Ferroza dan Taruna Keluaran awal Tahun 2000 Dayatsu Neo Zebra masih memakai dua mesin tersebut Namun pengapian Platina berubah menjadi CDI Tahun 2001 dikenalkan mesin 1,600 cc dengan fuel injection dan pengapian distributorless Tanpa distributor Mesin ini paling bertenaga dan paling kencang Dan varian yang paling banyak dicari karena hanya diproduksi hingga 2003 Selepas tahun 2003 Espace sudah meninggalkan mesin 1,600 cc dan digantikan dengan mesin baru 1,500 cc Mengecil Ada karburator dan ada injection Mesin ini serupa dengan yang dipakai dengan Taruna keluaran akhir Jenis transmisi pada Espace hanya manual 5 percepatan Yang disalurkan kemudian ke roda belakang Di bagian pinggirnya atau sampingnya Zebra itu seperti ini Kalau dilihat-lihat dia seperti sinkansen di lokomotifnya Dengan kaca yang lebar-lebar dan bentuknya menuki ke bawah Nah ini unik ya memang kalau Zebra Espace Itu enggak ada potongan di sebelah sini dari kaca sampai ke belakang itu enggak ada potongan sama sekali Biasanya ada lakukan gitu ya Kalau ini enggak Nah disini ada identitasnya Zebra Terus juga velgnya dia Kalau yang terakhir itu bentuknya seperti ini Tipe ZS 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 Ah susah banget 175-70 Ring 13 Dan juga dia menang banyak dibandingkan Tezos T-120 SS yang Cold Ataupun yang Futura Karena dia punya dua pintu di kiri kanan di row kedua Dan bentuknya tuh Sliding Enggak ada lagi yang kayak gini di tahun segituan dengan Ya segmennya gitu ya Oke ini Lihat Tinggi banget 1,9 meter Tapi ini kalau naik ke dalam Dia ada satu step lagi Makanya dia paling tinggi Gitu Oke ada karpet seretnya Dan juga lubang bensin Pak disini tutup bensinnya tuh di bawah sini Jadi kalau kita ngisi bensin gak usah turun Dan si mamang bensin ya pasti gini gitu ya Di Maaf dipantatin Tapi ya gapapalah itu Emang uniknya Sekarang kita ke belakang Di bagian belakangnya Daihatsu Espas itu dari awal Tahun 95 sampai tahun 2007 Bentuknya seperti ini saja gitu ya Tidak ada yang berubah Nah festifnya biasa Di tahun 2000 Depannya berubah Tapi Zebra Espas itu tidak berubah Nah berubahnya di tahun 2003 Dari sebelah sini Nah yang pertama kali keluar Itu merah di atas Terus juga di sebelah sini warna-warna orange Nah atletnya dimana? Bukan disini Tapi di sebelah sini Cuma satu biji aja Nah tapi tahun 2003 ke atas Sudah seperti ini Dan ini bukan ornament saja Seperti Kalyasigra gitu Bukan Tapi ini berfungsi Karena Lampu atletnya disimpen disini Dua Keren kan? Terus juga tipe-tipe standar Biasanya Itu frame Di nomor polisinya itu Berwarna hitam Tapi ZSX Itu sewarna body Seperti ini Dan juga tidak ada rear defogger Tidak ada wiper Dan tipe ZSX Sudah pasti ada Topi belakang Sepertinya Spoiler lah Spoiler belakang Ada ban cadangan Di bawah sini Jadi bukan di dalam mobilnya Tapi di bawah sini Ada satu buah Kenapa? Di sebelah situ Nah ini yang istimul Karena pada tahun 2007 Ini kan tahun 2007 ya Espasnya Ada emblem 100 tahun Anniversary Nice Beralih ke bagasinya Ada yang membedakan Espas yang 7 penumpang Dan 9 penumpang Karena 9 penumpang Artinya Jokro ketiga itu Dengkul-dengkulan Macam angkot Ditandai dengan Adanya handle pintu Di pintu bagasinya Sedangkan Yang 7 penumpang Tidak ada handle pintunya Hanya pakai kunci saja Dan tipe espas yang kami review ini Adalah 7 penumpang Dengan Jokro ketiga Menghadap ke depan Dan ini ruang bagasinya Sempit Itu kelihatan Jokro ketiga Sudah overbody keluar Namun Masih bisa dilipat Yang sangat amat repot sekali Lipatnya Harus Buka baut Yang kemudian didorong ke depan Lanjut ke Row kedua Ini pintunya sliding Menarik Karena musuhnya Futura Tidak punya pintu geser Sama sekali Dan ini Lantainya tinggi sekali Tapi luar biasa Ini Captain Seed Dan bisa selonjoran Dengan headroom Yang sangat berlimpah Walaupun lega Namun kurang nyaman Untuk orang yang tinggi Karena mesinnya di tengah Memaksa Anda Untuk duduk Dengan posisi yang aneh Kakinya naik Untuk akses ke row ketiga Hmm Captain Seed ini sangat berguna Jadi bisa lewat tengah Dan di row ketiga ini Lebih nyaman duduknya Karena lantainya Tidak terlalu menanjak Legroomnya itu Masih lumayan Ada sekitar tujuh jari Dan headroomnya luas Sandarannya pun Agak rebah Namun tidak ada seatbeltnya Dan row ketiga ini Cocok untuk tiga orang Bisa untuk tiga orang Tanpa seatbelt Hmm Kemudian Cockpitnya Posisi duduknya Nyaman Ini beda dengan MPV lain-lainnya Ini Lumayan mirip sedan Yang agak selonjoran Dashboardnya ini rendah Dan desainnya cukup sederhana Tapi saat mobil ini baru Mungkin menarik Untuk dilihat Model dashboardnya Ventilasi AC Di tengah ada tiga Yang biasanya ada dua Dan di bawahnya ada dua tombol kosong Urusan AC hanya sederhana Ada dua geser-geseran itu Blowernya dan temperaturnya Di bawahnya lagi ada Head unit single din Asbak Power socket Dan tempat penyimpanan terbuka Yang lumayan besar Kemudian ada beberapa tempat-tempat lagi Ini sebenarnya lumayan sedikit praktis Instrument cluster-nya punya background silver Menarik Lengkap dengan RPM Namun tidak ada tripmeternya Hanya ada odometer analog Sun visernya ini kecil Tanpa vanity mirror Dan joknya fabrik Dengan headrest yang Berbentuk U kebalik Kalau kami melihatnya Lebih mirip Gagang telepon Akhirnya kita merasakan Zebra Salah satu hewan Yang terkenal di Indonesia Dan sangat legendaris Dan zebra ini Sebetulnya Daihatsu Itu dari tahun 60-an Jadi Dia meraknya Legendaris sekali Walaupun dia punya Sap-sap Punya anak tiri Punya adik tiri Dan segala macam Di Daihatsu Kayak gitu Rasanya di Zebra Express itu Dia mempunyai Ergonomis duduk itu Enak banget Ini sebuah MPV Tapi duduknya itu Hampir seperti Sedan Kita tidak merasa Duduk seperti di sebuah MPV Terus joknya juga empuk Memang kita duduk Berada di atas Mesin Yang artinya Pantat kita itu Akan sedikit Agak-agak Panas Agak ya Tapi tidak Parah-parah banget Makanya di bawahnya Harus terjaga dengan baik Si aluminium foil-nya Dan juga Ini dashboard-nya Berada di bawah Visibilitasnya Oke Ke depan Ke samping Ke belakang Enak semua Ini suspensinya Memang Lebih keras Daripada yang punya Futura Atau Tizos Nah itu harus Di Ingat dulu ya Ini lebih keras Suspensinya Tapi kalau Banyakan mungkin Tidak terlalu kerasa Nah tapi Kelebihan Di Espas Dia punya suspensi Yang lebih stabil Di kecepatan tinggi Bahkan di atas 100 pun Masih tergolong enak Walaupun Memang kalau ada Angin dari samping Atau dari kendaraan lain Memang agak sedikit rasa Tapi ini Rasanya lebih stabil Untuk di bagian Suspensinya Nah mesinnya tuh Dia pakai Mesinnya Daihatsu Taruna juga Yang 1500 cc Yang injeksi Dengan kode HEE Punya keluaran tenaga Sekitar 83,6 hp Dan torsinya 115 newton meter Rasanya Cukup lah Cukup Jadi biasanya Kalau model-model Yang lama Itu kan Biasanya Agak-agak Gak bisa ngejar Mobil-mobil Zaman now Kalau ini masih bisa Ngejar Seperti Ya Let's say Avanza Xenia Kayak gitu Ini Espas masih bisa ngejar Untuk tenaganya Dan karakternya Dia memang Torsi Di awal Jadi udah mulai Kerasa jambangan tenaganya Itu dari awal-awal RPM kita ngebejek gas Tapi udah begitu Ya Dekat 5.500 Atau Redline itu Di 6.000 Udah mulai agak Lost Nafasnya Tapi yang kerasa Ini Berisik Jadi mesinnya Suara mesinnya itu Karena di kolong Jadi kita bisa mendengar Suara mesinnya Dengan jelas banget Dan juga Traffic noise-nya Sedikit masuk Noise road-nya Masuk Tapi senengnya Suara hujan Kayak gini Ini gak berisik Di bagian atapnya Berisiknya di bagian Kaca depan Jadi Ini Ya masih Di desain dengan Bagus ya Untuk zaman dulu Terus juga Ini kan empuk Dan tebal Untuk platformnya Jadi kalau kita Siang-siang Itu kenapa Gak begitu Terasa panas Di dalam Espas Walaupun gak pake AC Daihatsu Zebra Jadi Apa ya Si Zebra itu Dia mempunyai handling Yang keren memang Tapi suspensinya Ya keras Terus juga Dia mempunyai Desain yang paling keren Berusaha paling modern Di antara temen-temennya Ya memang Bisa dilihat Ini adalah yang paling modern Di antara temen-temennya Dan juga Dia mempunyai Posisi duduk Yang seperti sedan Walaupun dia MPV yang kelas-kelas itu Futura Tizos Dan juga Dia mempunyai Varian mesin yang paling banyak Ada S15 injeksi S16 injeksi Dan juga S16 karbu Dan juga Mempunyai Kasta-kasta yang paling banyak Varian-varian yang paling banyak Di antara Segmen-segmennya Atau kelasnya Tapi dia punya Kelemahan Yaitu Radiatornya Suka overheat Nah biasanya Pemilik Espas itu Ditambahin sama Extra fan Apalagi kalau udah pake AC Terus juga Yang masih platina Masih yang tua-tua Espasnya Dia Delconnya tuh Sering kena air Karena posisinya Berada di sebelah kiri Sebelah sana Kalau gak ada Karpet ceretnya Atau mudguard Itu pasti Delconnya sering kena Makanya suka Mogok Betul sekali Suspensinya juga Paling keras Tapi ya itu Saya bilang dari awal Itu paling stabil Di antara Temen-temennya Nah dia punya Pajaknya Untuk zebra Seperti ini Di tahun 2007 Atau keluaran terakhir Dia mempunyai pajak 1,1 juta Di daerah Bandung Dari range harganya Ini menarik Karena zebra itu Tergantung dari kondisinya Karena kondisi yang Paling tua Zebra bahan Itu bisa sampai 10 juta saja Nah Kalau udah kayak begini Ini tahun 2007 gitu ya Yang paling akhir lagi Dan paling perfect Itu harganya Sampai 50 jutaan Menarik Kami belum pernah Nyetir Espas sebelumnya Jadi kami tidak bisa Memberikan impresi Biarkan mama-mama Ngican itu aja Overall Mengenai zebra express Merupakan mobil yang Benar-benar serba guna Dan murah Praktis ketika Dipakai ngangkut barang Tapi ngelipat jokro ketiganya Susah Tapi begitu sudah Dicopot jokro ketiga Enak untuk dipakai jualan Karena bagasinya terbuka Ke atas Yang dagang tinggal duduk Di bagasinya Ini cukup umum Juga bisa dipakai Untuk mobil keluarga Karena interiornya Lumayan lega Muat banyak orang Dari kakek nenek Hingga cucu-cucunya Bisa muat Desainnya ini Memang lain daripada yang lain Bentuknya aneh Tapi unik Jika anda ingin yang agak kencang Tinggal pilih yang 1600cc injection Semua ini adalah opini pribadi saya Dan mama-mama itu Tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun Dan apapun yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan MeshMobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Yaitu Instagram Cek juga itu channelnya Memang-memang itu Espros Auto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton